Intro Apa yang diciptakan Allah pertama kali Pak Ustadz? Kata orang tarekat yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad Saya tak berani bicara tarekat kalau tidak bertanya pada orang tarekat Maka orang tarekat pun yang alim, jangan yang jahil Orang tarekat yang ahli hadis, jarang Ada ahli hadis tidak tarekat Ada orang tarekat tak ahli hadis Datang ke Pekan Baru, ahli hadis dan tarekat Namanya Syekh Muwaffaq Tarekatnya Syaziliyah Pernah juga mengambil Qadiriyah Ada juga mengambil ijazah naqasaban dia Jadi tarekat dia banyak Tapi yang dia ijazahkan di masjid ini Itu zikir Syaziliyah Dari Imam Abdul Hassan Syazili Maka saya jumpai dia langsung di kamar hotel pangeran Syekh, saya mau nanya banyak masalah ni Takutnya di masjid nanti tak sempat orang banyak Di masjid orang banyak bukan nanya, minta foto Banyak pertanyaan Di antara yang saya tanya tentang hadis Nur Muhammad Kata dia, ya ibni wahai anakku Hadis tentang Nur Muhammad ni tidak sahih Itu yang berkata Syekh Tarekat Syaziliyah Mursyid dia Dia bukan kalifah Dia sudah sampai pada tingkat mursyid Ketika mursyid Tarekat Syaziliyah di Syaziliyah meninggal Beliau yang diangkat sebagai pengganti Tapi dia tak bisa hidup di Syaziliyah Karena dia berlawanan dengan Bashar al-Assad Maka dia pindah ke Turki Sudah lima tahun Syekh muwafaq Mursyid Tarekat Syaziliyah Tentang hadis Nur Muhammad Kata Syekh Yusuf Qardawi Dalam petawa muhasirah Maka yang pertama kali diciptakan Allah Hadis sahih adalah Al-Qalam 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 artinya Pena Al-Qalam Yang pertama kali diciptakan kalam Kata Allah Tulislah Terima kasih telah menonton